Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di hadisan channel sepantan kali ini kita akan memaparkan panduan dan jadwal pelaksanaan KSN SMP yang diambil langsung dari situs resmi pusat prestasi nasional untuk tema kegiatan kali ini adalah aku hebat, aku sehat, Indonesia ku kuat adapun sasarannya itu adalah di kelas 78 tahun 2020 dan 2021 atau kelas 89 pada tahun 2021-2022 dengan maksimal usia 16 tahun sistem dan mekanisme kompetisi secara umum dilakukan secara daring atau online hanya pelaksanaannya nanti bisa di rumah atau di sekolah dimana fungsi dari sekolah atau dinas pendidikan itu hanya melakukan pengawasan pelaksanaan lomba jadi tidak mengkoordinir lomba di satu tempat tapi hanya melakukan pengawasan saja dalam pelaksanaan lomba protokol kesehatan harus tetap diutamakan ada beberapa bidang lomba yang akan dilakukan itu sama dengan tahun sebelumnya untuk SMP bidang lombanya adalah matematika, IPA atau ilmu pengetahuan alam dan IPS ilmu pengetahuan sosial, jadi ada tiga mata pelajaran atau tiga bidang lomba untuk ketentuan umum jadi untuk pelaksanaan KSN itu nanti ada tiga tahap secara umum tahap satu, tahap dua dan nasional terus pelaksanaannya nanti full secara online aplikasi yang disediakan oleh Panitia Pusat yang ketiga pelaksanakan KSN SMP bisa dilakukan di rumah atau di sekolah yang perlu kita garis bawahi adalah setiap sekolah diwakili maksimal sembilan peserta jadi maksimal sembilan peserta ini nanti kita daftarkan di situs Pusat Prestasi Nasional situsnya sudah ada di deskripsi ya setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu bidang lomba jadi misalkan matematika berarti kita sediakan sembilan calon khusus untuk matematika nanti IPA sendiri, IPS sendiri pelaksanaan nanti bisa menggunakan smartphone atau komputer atau laptop lebih enak itu menggunakan laptop kalau smartphone mungkin nanti banyak istilahnya itu banyak gangguan misalkan di HP tersebut ada WA terus ada notifnya telegram dan lain-lain jadi paling enak itu menggunakan laptop terus pastikan jaringan internetnya stabil ada pun jadwal pelaksanaannya untuk bulan Juni 2021 itu sosialisasi KSNnya jadi disosialisasi secara virtual meeting atau nanti via online terus tanggal pada bulan Juni itu juga akan dilakukan pendaftaran peserta termasuk pendaftaran akun sekolah jadi seperti itu untuk bulan Juli nanti akan diadakan uji coba aplikasi dan simulasi dan seleksi untuk KSN itu dimulai bulan September 2021 secara online untuk seleksi tahap 2 itu bulan Oktober 2021 dan penjelasan tentang pelaksanaan tingkat nasional juga 2022 Oktober 2021 pelaksanaan tingkat nasional itu dilakukan pada bulan November 2021 jadwal-jadwal yang ada di sini akan selalu di update di Instagram dan Twitter pusat prestasi nasional jadi jangan sampai lupa untuk follow Instagramnya biar informasinya tidak telat ada 2 penilaian penilaian tahap 1 jadi langsung nanti menggunakan aplikasi untuk ujiannya terus untuk juara dan penghargaan untuk peringkat 1-15 nanti akan mendapatkan medali emas peringkat 16-35 itu medali perak dan 36-60 itu medali perunggu jadi ada 60 medali per bidang lomba otomatis misalkan matematika berarti matematika nanti yang diambil adalah peringkat 1-60 dan IPA juga sama IPA juga sama untuk bidang IPA dan IPS peserta yang melalui nilai tes teori tertinggi dan tes observasi tertinggi masing-masing dianugerahi predikat base teori dan base observation jadi ada ada penghargaan tambahan untuk bidang IPA dan IPS jadi mungkin itu saja penjelasan tentang kurayan singkat jadwal dan pelaksanaan KSN untuk lebih jelasnya bisa di download di deskripsi itu sudah saya kasih file untuk file pdf untuk pelaksanaan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh